Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa mendaungi kita semua Pagi hari ini kita akan kembali merendungkan firman Tuhan di dalam 2 Petrus 3 ayat 1-16 Dengan judul Perikob, Hari Tuhan Saya akan bacakan bagian Perikob, firman Tuhan bagi kita semua Demikian firman Tuhan Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua Yang kutulis kepadamu Dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh Nabi-Nabi Kudus Dan mengingat akan perintah Tuhan dan Juru Selamat yang telah disampaikan oleh Rasul-Rasulmu kepadamu Yang terutama, harus kamu ketahui ialah Bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya Yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya Kata mereka, dimanakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula Pada waktu dunia diciptakan Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu Dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara Dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih Yang satu ini tidak boleh kamu lupakan Yaitu bahwa di hadapan Tuhan Satu hari sama seperti seribu tahun Dan seribu tahun sama seperti satu hari Tuhan tidak lalai menepati janjinya Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian Tetapi ia sabar terhadap kamu Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa Malingkan supaya semua orang berbalik dan bertobat Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dasyat Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah Pada hari itu langit akan binasa dalam api Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru Dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih Sambil menantikan semuanya ini Kamu harus berusaha Supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda dihadapannya Dalam pendamaian dengan dia Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih Telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya Hal ini dibuatnya dalam semua suratnya Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya Memutar balikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain Bapak ibu saudara bacaan kita hari ini berkaitan dengan kedatangan Tuhan kedua kali Atau disebut Petrus sebagai hari Tuhan Pada ayat 1-2 Rasul Petrus menjelaskan kembali tentang tujuan penulisan surat ini Yaitu meneguhkan jemaat dalam iman mereka kepada Kristus Petrus mengingatkan bahwa akan datang para pengejek Siapa yang disebut para pengejek yaitu mereka yang mengejek kematian Yesus di kayu salib Dengan cara hidup dalam hawa nasuh meskipun telah mendengar kabar Injil Bahkan mereka juga akan mengejek tentang waktu kedatangan Tuhan Sehingga dapat membuat orang percaya menjadi goyah dalam iman mereka Hal ini dapat kita perhatikan di dalam ayat 3-7 Dalam bagian perikop ini Rasul Petrus mengajar dan meneguhkan orang-orang Kristen Tentang kedatangan Tuhan kedua kali Ada dua ajaran yang disampaikan oleh Rasul Petrus dalam perikop ini Dan dua ajaran tersebut yaitu pertama Bahwa Allah tidak pernah lalai menepati janjinya Hal ini dapat kita perhatikan di dalam ayat 8-13 Janji tentang kedatangan Tuhan kedua kali telah seringkali disampaikan Melalui khotbah maupun dalam alkitab Salah satu contohnya adalah Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu Aku akan datang kembali kepadamu Hal ini dapat kita perhatikan di dalam Yohanes 14 ayat 18 Ini adalah janjinya bagi semua orang Kristen Bahwa ia akan datang kembali untuk membawa kita dan hidup bersama-sama dalam kemuliaannya Dan meskipun sampai saat ini Allah belum juga datang Hal ini tidak berarti bahwa ia lalai Tetapi Allah sedang menunjukkan kesabarannya atas semua orang Dia memberikan waktu kepada kita untuk bertobat Meninggalkan kehidupan yang duniawi dan hidup hanya bagi Allah Lalu ajaran kedua yang disampaikan Rasul Petrus dalam perikop ini adalah Bersiap sedialah menantikan kedatangannya Bapak Ibu Saudara kesiapan kita dalam menantikan kedatangannya Dapat ditunjukkan melalui kehidupan yang tak bercacat dan tak bernoda Di hadapannya dalam pendamaian dengan dia Hal ini dapat kita perhatikan di dalam ayat yang ke-14 Kehidupan yang tak bercacat dan bernoda Sebenarnya dimulai dari sejak kita bertobat dari dosa-dosa kita Dan mengizinkan roh kudus untuk berkarya dalam kehidupan kita melalui proses pengudusan Proses ini mendorong kita untuk bertekun dan setia di dalamnya Dan jika bukan Allah yang bersabar dan memberikan waktu kepada kita Untuk benar-benar mengalami pertobatan Maka kehidupan dalam kekekalan bersama-sama dengannya Sebenarnya merupakan hal yang mustahil Oleh sebab itu jangan lengah Dan tetaplah berjaga-jaga dengan tetap setia Membangun kehidupan yang kudus di hadapannya Saudara mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar Saudara apakah kita siap menyambut kedatangan Tuhan kembali Mari tetaplah bertekun membangun kehidupan yang kudus di hadapannya Dan bersiaplah menyambut kedatangannya Terima kasih telah menonton! Demikian firman Tuhan hari ini Mari kita berdoa Tuhan terima kasih satu kali lagi Allah Mengizinkan kami untuk kami bisa menjalani hari ini Tuhan Kami bersyukur kami diingatkan kembali Kami diteguhkan kembali Akan kedatanganmu pada kali yang kedua Tuhan Betul kami tidak tahu waktunya kapan Yang dapat kami lakukan saat ini Adalah kami berjaga-jaga Kami bersiap sedia Tuhan Mari tolong kami Tuhan Di dalam masa-masa penantian Kami akan kedatanganmu yang kedua Untuk kami tetap bisa menjaga kehidupan kami Tetap kudus Tidak bercaca Tidak bernoda di hadapanmu Tuhan Kami rindu Tuhan Kehidupan kami ini Tuhan Bisa menyatakan kesiapan hati kami Tuhan Di dalam menyambut Engkau Yang kami tidak tahu kapan waktunya Tuhan Kami musrahkan Sepanjang hidup ini hanya ke dalam tangan kasihmu Kami percaya Engkau menolong kami Tuhan Di dalam kami menjalani hari-hari ini Terima kasih Tuhan Kami musrahkan sepanjang hari ini dalam tangan kasihmu Kau Allah yang senantiasa ada dalam hidup kami Kau Allah yang setia Tidak pernah meninggalkan kami Dan selalu menyertai kami Di dalam segala hal yang kami kerjakan Dan kepada Allah seperti itulah Kami mau tetap bergantung dan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami Terima kasih kami musrahkan sepanjang hari ini Tuhan Dalam tangan kasihmu Dalam nama mu Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur Haleluya Amin Selamat pagi saudara Selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi saudara Selamat pagi saudara Terima kasih.